Warga Inggris membeli penggorengan kering, air frier, selimut elektrik, dan slow cooker pada musim dingin ini untuk mengatasi tagihan bahan bakar mereka melonjak. Penjualan air frier di Inggris naik 286% pada September dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, menurut data perusahaan riset pasar GEV. Peralatan portabel biasanya menggunakan lebih sedikit energi daripada oven konvensional. Selain itu, air frier juga lebih cepat panas. Penjualan panci masak elektrik yang meliputi pressure cooker dan slow cooker juga naik 79% di September. Rata-rata biaya energi yang dibutuhkan slow cooker saat beroperasi selama 1 jam dalam 11 pence, 13 sen, sedangkan oven listrik biasa dapat menghabiskan 21 pence, 24 sen, menurut data dari situs perbandingan harga uswitch.com, yang memperkirakan biaya energi dalam suatu produk. Asda, salah satu jaringan supermarket terbesar di Inggris, mengungkapkan penjualan air frier melonjak 320% pada September, sementara penjualan slow cooker meningkat lebih dari 2 kali lipat. Warga Inggris juga bersiap menghadapi cuaca yang lebih dingin dengan membeli selimut listrik. Penjualan item tersebut naik 216% secara year on year, yoi, pada September, menurut GEV. Jutaan warga Inggris berjuang untuk memenuhi kebutuhan karena tagihan makanan dan bahan bakar mereka meroket. Bulan lalu, indeks harga konsumen melonjak kembali ke level Juli sebesar 10,1%, yang menjadi level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Tagihan energi tahunan rata-rata untuk konsumen rumah tangga di Inggris naik 96% dari Oktober tahun lalu, mencapai 2.500 pound sterling di bulan ini. Pada September, pemerintah Inggris turun tangan untuk membatasi tagihan gas dan listrik untuk 2 tahun ke depan. Namun awal bulan ini, Menteri Keuangan Baru Negara itu Jeremy Hun mengatakan pembatasan tersebut hanya berlangsung hingga April, dan hanya keluarga yang paling rentan yang akan menerima bantuan lebih lanjut. Data dari ASDA, yang disusun oleh Pusat Penelitian Ekonomi dan Bisnis, mengatakan bahwa keluarga di Inggris mengalami kerugian 141 pound sterling pada September. Kenaikan tagihan gas dan listrik, yang masing-masing naik 96% dan 54%, adalah pendorong utama di balik penurunan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Terima kasih telah menonton!